Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kalem sehat dan tetap semangat Meski pandemi COVID-19 masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam Headline News Harian Poskota Edisi Kamis 19 Agustus 2021 Beragam informasi menarik akan tetap Kami sajikan bagi pembaca setiap poskota Di edisi kali ini Di antaranya, Pemprov DKI Jakarta Memberikan keringanan berupa penghapusan Denda dan diskon pada beberapa objek pajak Keringanan tersebut diberikan pada jenis pajak kendaraan bermotor Pajak bumi dan bangunan perdesan dan perkotaan Pajak kendaraan bermotor Beberi perolehan hak atas tanah dan bangunan Mendapat keringanan fiskal dalam bentuk keringanan pokok pajak Dan penghapusan sanksi administratif Selanjutnya, untuk PBB P2 Keringanan untuk tahun pajak 2013 sampai dengan tahun pajak 2020 Ditetapkan sebesar 10% setiap tahunnya Dan dengan ketentuan juga Pokok piutang dibayar pada periode bulan Agustus hingga September 2021 Berita selanjutnya berita kriminal Warga Subang, Jawa Barat digegerkan dengan kasus Pembunuhan seorang ibu dan anak di bagasi mobil mewah Toyota Alphard Saat diketemukan, dua jasad dalam kondisi penuh luka dan tidak berbusana Kasat reskrim Polres Subang AKP M. Zulkarnain Beberkan penemuan mayat itu berawal dari laporan suami korban ketika pulang ke rumahnya Saat itu, sang suami mendapati rumahnya dalam kondisi tidak wajar Lantas, sang suami menelusuri ceceran darah itu hingga ke mobilnya Lalu saat pintu mobil dibuka, suami korban menemukan istri dan anaknya sudah tidak bernyawa Kini kedua korban dievakuasi ke rumah sakit Sartika Asi Bandung untuk dilakukan autopsi Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan pembunuhan tersebut Hingga kini polisi masih menelusuri kasus itu Belum diketahui apakah keduanya merupakan korban perampokan atau bukan Barang korban juga belum diketahui pasti ada yang hilang atau tidak Berita utama terakhir yang menjadi suratan poskota di edisi kali ini Yaitu aksi Laskar Merah Putih membentangkan bendera merah putih di jembatan pantai Indah Kapuk Dibubarkan aparat tiga pilar setempat Pembubaran dilakukan lantaran kegiatan organisasi masyarakat ini menimbulkan kerumunan di tengah pemberlakuan PPKM Panglima LMP Daeng Jamala mengungkapkan tujuan pihaknya berencana mengibarkan bendera merah putih di jembatan pantai Indah Kapuk Untuk menghilangkan stigma masyarakat bila kawasan tersebut milik orang asing Namun karena niatnya terbentur aturan PPKM dirinya ikhlas menerima larangan pengibaran bendera itu Sementara itu Wakapolsek Metro Penjaringan AKP Arnold Simajuntak mengatakan tidak diizinkannya pembentangan bendera ini Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan yang berpotensi besar terjadi penularan COVID-19 Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silakan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas, ingat jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh